Hai sedikit sering dalam video ini ada yang ingin saya ceritakan kalau orang bertanya apakah kamu suka menggambar kamu suka melukis jawabannya adalah ya saya sangat suka bahkan sejak SD saya sangat suka menggambar dan terkala meja belakangnya pelajar pun kami jadikan untuk media untuk menggambar ada juga orang bertanya sini melukis itu adalah bakat atau sesuatu hal yang memang dilatih dan dilatih jadi semua itu tidak bisa kita tentukan secara tepat dan saya setuju dengan kata Pak Yatim salah satu seniman besar Indonesia beliau pernah mengatakan bahwa siapa saja bisa melukis ketika kita punya bakat tetapi lingkungan kita tidak mendukung sama saja bakat kita tidak akan berkembang dengan baik dan sedikit cerita alasan saya sekarang suka dengan melukis suka untuk melukis adalah karena disini saya menemukan sebuah ketenangan dan kedamaian disini saya bisa menyeluruhkan emosi yang saya rasakan bahkan saya bisa mengekspresikan dan sebuah mimpi yang saya tuangkan dalam melukis dan saya rasa semua karya sini yang diciptakan juga memiliki sifat yang sama yaitu sebagai sebuah media untuk orang berekspresi di dalam video ini yang saya tampilkan adalah sebuah lukisan potret wajah seorang perempuan ya ini memiliki kisah tersendiri dan ini adalah lukisan pertama yang saya buat dan lukisan ini saya berikan kepada seseorang namun ada beberapa salah yang terjadi dan akibatnya saya bertengkaran hebat pun menjadi saksi dan lukisannya itu disobek tepat di hadapanku di depan mataku sempat saya tidak mengingatkan itu keesokan harinya saya berpikir tentang lukisannya dan saya memutuskan kembali untuk mengambil dan setelah itu saya mencari ide saya membuat konsep bagaimana agar lukisan ini dapat terlihat asri dan indah seperti pertama kali saya membuatnya dan akhirnya lukisan ini dapat saya perbaiki seperti yang saya tampilkan sekarang oke pada akhirnya semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang menonton dan jika kalian rasa video ini bermanfaat silahkan di share ke orang terdekat kalian semoga kita dapat menemukan kedamaian dan ketenangan dengan cara kita masing-masing the real peace see you guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih